Sebenarnya kalau perasaan Pak 2019 Saya 2020 ya 2020 Terharus saya ini Pak Yang telah ditetapkan oleh pemerintah 230 Dan cadangannya itu 46 orang Setelah dicek, kebetulan ini di jalan Masjid Jami Ternyata dicek orangnya sudah meninggal Makanya digantikan oleh cadangan Ini yang daftar cadangan kita ini Ada yang sudah berunasan? Yang cadangan kita yang tahun ini Karena buku menasik itu sudah tahun yang lari Dua tahun lalu nih Pak Dari dua tahun berapa kali dibuka buku menasik Terusnya dia kosa memang Kalau untuk membukanya 230 yang SDM itu 91 orang Jadi dari sisi kelamin dari 230 itu Laki-laki itu 67 orang Itu koloter 13 itu Itu diterima di Asrama Haji itu tanggal 27 jam 8.60 Berarti sudah khatam ini Podcast kita kali ini Setelah sekian lama tidak On air Selama Mei mungkin ini kita absen Dan di awal Juni 2022 ini Kita sedikit akan membincang tentang Persoalan Haji Seperti mana yang kita ketahui Teman-teman sahabat-sahabat sekalian Dimanapun Anda berada Semoga Anda semua sehat Amin Bahwa penantian yang sudah sangat lama Dua tahun selama pandemi COVID-19 ini Melanda dunia Dan itu berimbas kepada semua lini kehidupan Termasuk dalam hal ini adalah Pelaksanaan ibadah Hampir dua tahun Jemaah Haji kita Secara khusus di Pulau Limandar Dan Indonesia tentu Menanti Dan akhirnya itu terwujud pada tahun 2022 ini Dengan keputusan dari Morintah Arab Saudi Yang sudah membuka Jemaah Haji di seluruh dunia Meskipun tentu dengan Jumlah yang separohnya Dari pelaksanaan ibadah haji Sebelumnya Tapi kita syukuri itu Dengan jumlah kuota yang sangat terbatas Dan di studio ini Sudah hadir dua narasumber utama kita Narasumber kita yang pertama Di sudut kanan Bila ini Dengan segala hormat Kita undang disini Sebagai perwakilan dari Jemaah Haji kita Untuk Kabupaten Pulau Limandar Bapak Jumadiang Assalamualaikum Pak Jumadiang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya panggil Pak Siapa ini Pak Jumadiang Pak Haji Oh jangan dulu Pak Haji Pak Jumadiang Oke Bilum Haji InsyaAllah Dan narasumber kita yang kedua Belaksana teknis Dari rangkaian Prosesi Wadah Haji Di Kabupaten Pulau Limandar Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Kampur Pementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar Tetrandes Manju MPDI Assalamualaikum Pak Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ke Pak Jumadian Dulu ini ya Ya Pak Jumadian alamatnya dimana Alamat BTN Gopek Jalan Jendana Nomor 1 Itu rumah 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 saya Oh rumah Tidak maksud saya Itu rumah istri pertama atau Alhamdulillah Itu rumahnya Istri pertama Dan terakhir Amin Amin Tidak Saya kira Pak Jumadian ini Orang Limo Rupanya beliau Domisilinya hari ini Di BTN Gopek Bukan Limo Oh iya itu Saya kira Limo Saya selalu menganggap Beliau ini orang Saya orang Luyo Tapi Suku Mandar Suku Mandar Ada juga yang bilang Kayaknya orang Indri kan Tapi memang aslinya Mandar Aslinya Aslinya Bapak Ibu Seperti manarang itu Bahasa Mandar Alhamdulillah Anda Beda kalau Pak Kasih Bisa dijual Bahasa Mandar Disambang di Pak Jumadian Coba cerita sedikit ini Tentang Pak Jumadian ini kan Daptar hadirnya tahun berapa Saya Mendaftar Tahun 2012 Januari Dan Alhamdulillah Menunggu 10 tahun Jadi 10 tahun penantian ya Tapi kan sebetulnya Bukan 10 tahun Karena kortin 2 tahun Yang semua orang Iya Dengan hadirnya Dengan hadirnya Ujian Sedunia ini Angkat tertunda 2 tahun Kemarin Apa yang Pak Jumadian Rasakan waktu itu Saat Ini kan sudah Sudah dalam Daptar nama ini Betul Betul Tiba-tiba kemudian Datang Pandemi ini Coba cerita Sebenarnya Kalau Perasaan Pak 2019 Ini 20 ya 2020 Terharus ya ini Pak Ada tisu Iya Ini Jujur ini Bahwa Perasaan yang kami Bahagia Pak Setelah Melewati Masa-masa Kritis Pandemi COVID-19 Selama ini kan Hampir 3 tahun Memang 3 tahun Kami menunggu Ini Pak Sehingga Yang sebenarnya Sudah pupus Harapan Pak Sebenarnya Disertai dengan Perasaan Tidak menentu Tidak menentunya Ini Kapan kami Diperangkatkan Ini Dengan hadirnya COVID-19 Karena itu Berkat Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah hadir Nama ini Di kota terakhir Pes kemarin Terakhir ini Alhamdulillah Nama saya Dan nama ibu Oh jadi Oh jadi 2 Istri saya Alhamdulillah Ada di dalam Dari 230 orang Ya tentunya Semua itu Adalah berkat Perjuangan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Dalam hal ini Tidak terlepas Dari Kementerian Agama Yang dipimpin oleh Langsung Menteri Agama Kita Oleh karena itu Kami sangat merasa Bahagia Begitu mendengar Bahwa Kami masuk Dalam kota Pemberangkatan Jamaah di Tahun 2025 Yang tentunya Dari Asal Kabupaten Polman Dari 230 orang Yang kedua Rasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Rido dan izinnya Kami Diberi kesempatan Berkunjung Ke Baitullah Insya Allah Tahun ini Dan semoga Kami sekeluarga Istri Dan Seginap Calum Jamaah haji Yang berangkat Tahun ini Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kekuatan dan Kesehatan Di dalam melaksanakan Perjalanan haji Di tahun 2020 ini Amin Amin Pak Jumadian Pada saat Tahun 2020 2019 kan Awal Covid ini Tapi Pembatalannya Itu kemudian Di 2020 Tahun 2021 Itu kan Nama Pak Jumadian Sudah ada nih Sudah keluar Ini sudah Siap-siap Ini Siap Lahir batin Memberangkat Apa yang Pak Jumadian Rasakan Ketika Pas Pengumuman Pembatalan haji Padahal sudah Sudah potong Kambing mungkin Coba cerita dulu Waktu itu Kalau bicara Tentang kecewa Tidak kecewa Tetapi Sedih Tetap ada Karena Rasa sedih Itu Kita sudah Dalam Masuk dalam Kota itu Tiba-tiba Tiba-tiba Dibatalkan Artinya Bukan dibatalkan Dalam hal Bahwa Ada unsur Kesengah Tidak Tapi Ini Lagi-lagi Bahwa Tentu Pertimbangan Pemerintah Jauh lebih Bagus Dan Pasti ada Makna Atau Makna Dari Yang Pasti Akan Lebih Baik Sehat Pak Bagaimana Sekarang Alhamdulillah Istri Juga Demikian Sudah Siap Lahir Batin Masyarakat Ada Loh Jamaah Saya Lihat Kemarin Usianya 65 Tahun Cuma Berapa Bulan Saja Dengan Suaminya Akhirnya Istrinya Berangkat Tapi Suaminya Tidak Berangkat Lepas Dua Tahun Dua bulan Sepertinya Umurnya Terima kasih Ya Dan Pak Jumadin Ini Sangat Beruntung Suami Istri Saya Pak Kasih PHU Ini Kita Ingin Tahu Seperti Apa Progres Yang Dilakukan Oleh Kementerian Agama Kepat 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 Dalam Ini Adalah Sejak Dibukanya Pintu Oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Coba Cipta sedikit Respek dulu Ke belakang Dari awal itu Sampai Sekarang Sekarang Alhamdulillah kami di Jadaran Seksi Penyelenggara Haji Umbra Untuk Kementerian Agama Kepatian Polimandar Itu pertama Yang kami Lakukan Adalah Itu Mengecek Seluruh Paspor Jama'at Haji Jama'at Haji Awal pertamanya Dari Yang 502 Orang Itu Karena Itu Mewanti-wanti Yang Sampai Ada Paspor Yang Sudah Ternyata Setelah Kami Mengecek Dua Tahun Loh Yang Dua Tahun Jadi Ternyata Ada 24 Paspor Yang Sudah Kadal Warsa Atau Expire Jangan-jangan Mas Pak Jumadian Tidak Sebelum Ada Penentuan Itu Penentuan Kota Untuk Kepatian Polmar Dalam Rangka Persiapan Itu Nah Setelah Ada Penentuan Kota 230 230 Orang Untuk Jama'at Kepatian Polmar Maka Yang Kami Lakukan Adalah Mempersiapkan Administrasi Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Jama'at Haji Pertama Adalah Kami Menghubungi Satu Persatu Jama'at Yang Masuk Daftar Kota Yang 230 Berikut Cadangannya Juga Jadi Pertama Ditelepon Satu Persatu Dicek Dimana Tempatnya Bahwa Diberitahu Bahwa Anda Masuk Dalam Daftar Kota Jama'at Tahun Ini Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah 230 Dan cadangannya Itu 46 Orang Termasuk Mungkin Yang Usia 65 Tahun Ke Atas Ditelepon Juga Yang 65 Tidak Ditelepon Karena Memang Sudah Tidak Masuk Kota Dari 230 Kota Itu Kemarin Yang Masuk 65 Tahun Itu Kita Keluarkan Sebanyak 73 Orang 73 Orang Yang Masuk 65 Ke Atas Yang Pertama Kita Lakukan Kita Mengecek Kota Polman Yang Masuk 230 Itu Yang Lanjut Usia 65 Tahun Tunggu Tunggu Dulu Ada Sedikit Persoalan Di Masyarakat Yang Sering Dipertanyakan Yang Lebih Biasa Cabut Saya punya Uang Itu Karena Saya Ini Usia Aku Sudah 60 Tenang Tenang Apakah Ini Permanen Keputusan 65 Itu Seperti Apa Yang 65 Tahun Ini Adalah Kebijakan Dari Pemerintah Saudi Untuk Tahun Ini Bukan Permanen Jadi Saya Himbau Kepada Seluruh Jemaah Yang 65 Tahun Jangan Mencabut Karena Masih Ada Peluang Untuk Tahun Yang Terus Yang Selanjutnya Jadi Kami Menghubungi Satu Persatu Untuk Menyetor Fotokopi KTP Karena Ini Menjadi Syarat Untuk Dibawa Kemamuju Jadi Fotokopi KTP Satu Lembar Kemudian Foto Warna Ukuran 4x6 Satu Lembar Kemudian Selanjutnya Jemaah Haji Dihimbau Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tapi Tunggu Dulu Tapi Pada Saat Sudah Penentuan 230 Itu Konon Katanya Ada Satu Yang Tidak Diketemukan Orangnya Berada Dimana Sebenarnya Bukan Tidak Diketemukan Diketemukan Cuma Masalahnya Kemarin Dari Waktu Mendaptar 2012 Dicek Alamatnya Ternyata Setelah Dicek Dikrosik Yang bersangkutan Sudah Tidak Disitu Karena Ternyata Dicek Orang Dari Luar Dari Luar Solusi Barat Tinggalnya Tapi Setelah Dicek Kebetulan Ini Yang Diber Kebetulan Ada Di Jalan Masjid Jami Ternyata Dicek Orangnya Sudah Meninggal Makanya Digantikan Oleh Cadangan Makanya Untuk Tahun Ini Ada Delapan Cadangan Kita Yang Masuk Karena Dari 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 230 Kemarin Itu Ada Beberapa Yang Berhalangan Termasuk Ada Yang Hamil Ada Yang Meninggal Dunia Dan Ada Yang Memang Mengundurkan Diri Karena Tidak Bersamaan Keluarganya Berangkat Seandainya Pak Jumadian 65 Tahun Lebih Apakah Dilepas Istrinya Atau Sebaliknya Jumadian Yang Dulu Yang Istrinya Di belakang Jangankan 65 Pak Istri Saja Masuk Di Dalam Kota 230 Saya Tidak Masuk Karena Dia Duluan Pasti Saya Akan Menjampaikan Ke Ibu Dulu Karena Belum Tentu Tahun Depan Tetapi Sampaikan Ke Ibu Bilan Si Kalian Jangan Berangkat Kalau Memang Sudah Pisah Di Tahun Depan Jadi Memang Komitmen Sama-sama Beliau Memang Masa Kritis Kemarin Ini Beliau Karena Setelah Dihitung Kemarin Itu Cuma Dia Masuk Sementara Istrinya Tidak Ternyata Belakang Kemudian Karena Ada Pembatalan Karena 65 Tahun Sehingga Beliau Masuk Dalam Kota Jadi Ini Juga Informasi Penting Bagi Anda Kalau Karena Ini Kan Daftar Whiting List Ini Kan Pendaftarannya Online Ini Jadi Kalau Mau Bersamaan Suami Istri Caranya Pak Situ Daftarnya Bersamaan Bersamaan Waktunya Bersamaan Waktunya Insyaallah Bersamaan Jemaah 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 Kesehatan Kesehatan Termasuk Pemeriksaan COVID-19 Itu Akan Terimput Masuk Dalam Sistem Siskohat Kita Sudah Semua Terlewati Ini Menjadi Sarat Bahwa Harus Jemaah Sudah Selesai Pemeriksaan COVID-19 Baik Pertama Maupun Kedua Vaksin Vaksin Termasuk Boster Terakhir Kemarin Pemeriksaan Kesehatan Itu Di Meningitis Dan Pemeriksaan Kesehatan Yang lain Bersamaan Dengan Suntikan Peluh Jadi Berapa kali Totalnya Pak Jumadian Saya COVID-3 Tambah Boster Tambah Meningitis Tambah 5 Di tempat Yang sama Ya Saya Nggak Perhatikan Berapa Jelas Aman Oke Selanjutnya Jemaah Haji Setelah Datang Daftar Kota Jemaah Haji Diancurkan Untuk Melakukan Pelunasan Jadi Istilahnya Bukan Pelunasan Membayar Tidak Karena Ini Degaratiskan Pemerintah Maksudnya Pemerintah Yang Tanggung Jadi Jemaah Haji Melakukan Konfirmasi Pelunasan Di Bank Syariah Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Pulau Wali Alhamdulillah Kalau Biaya Penyelenggaraan Haji Sesungguhnya Untuk Tahun Ini Itu Sebanyak 81.747.800 BPIH BPIH Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Apa Bedanya BPIH 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 Biaya Penyelenggaraan Adalah Biaya Yang Dibayar Oleh Seluruh Jemaah Haji Mulai Keseluruhan Baik Di Tanah Air Maupun Di Tanah Suci Tapi Kalau Biaya Penyelenggaran Biaya Perjalanan Haji BPI Biasa Dislahkan BPI Itu Biaya Yang Dibayar Oleh Calon Jemaah Haji BPIH 747 844 Rupiah 81 juta Sebetulnya Bahkan Informasi Terakhir Ini Ada Tambahan Sudah 100 ribu Katanya Perjemaah 100 juta Perjemaah Makanya Ada Permintaan Tambahan Dana Untuk Menjelang Tahun Ini Dari Mentor Agama Ke DPR 1,5 T Nah Pak Kasih Kan Kalau 81 juta BPIH Itu Tadi Kenapa Yang Dibebankan Kepada Jamaah Itu Hanya 39 Sekian Itu Yang Dibebankan Kepada Jamaah Untuk Pembar Kasih Makassar Yaitu 41 600 86 500 6 6 Rupiah Yang Selebihnya Itu 41 Itu Adalah Bersumber Dari Dana Memfaat Dan Dana Efisiensi Dan Haji Yang Distorkan Dari 10 Tahun Yang Lalu Dan Hasil Memfaat Dan Dan Dana Efisiensi Itu Makanya Mengendap Itu Hasilnya Jadi Totalnya Anda 81 Biaya Penyelenggaran Haji Sesungguhnya Tapi Karena Tadi Itu Sumbernya Tambahannya Adalah Dari Dana Mampak Dan Dana Efisiensi Oke Oke Selan Selan Selanjutnya Setelah Terkumpul Berkas Di Kantor Teman-teman Mengantar Berkas Tapi tunggu dulu Yang Cadangan Tadi Itu Ada Nggak Ini kan Kita Tidak Tahu Ini Faktor Hidup Kita Tidak Tahu Keluar Dari Sini Apa Masih hidup Atau Tidak Mudah-mudahan Jaman Haji Kita Panjang Umur Tapi Masalahnya Kan Kalau Misalnya Ada Jaman Kita Yang Sampai Pada Hari H Tidak Mampu Berangkat Dengan Persoalan Ini Yang Daptar Cadangan Kita Ada Yang Sudah Melunasan Eh Yang Cadangan Kita Yang Tahun Ini Ada 15 Orang Sudah Melunasi Bahkan Berkasih Sudah Lengkap Termasuk Paspornya Sudah Siap Ketika Ada Jemaah Haji Yang Berhalangan Berangkat Maka Insya Allah Langsung Dijandikan Oleh Cadangan Tentu Cadangan Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Dan Tidak Boleh Jadangan Tiga Langsung Lompat Itu Penting Nanti Dekat Saya Dengar Tidak Bisa Itu Karena Ini Diatur Sistem Jadi Cadangan Satu Tidak Ada Itu Cadangan Satu Yang Naik Dulu Yang Dibawa Mendahulukan Cadangan Satu Dan Alhamdulillah Dari Daptar Pertama Calon Jemaah Haji Kita Ini Dari 270 Kemak Dini Sudah Delapan Cadangan Tadi Sudah Delapan Cadangan Termasuk Istrinya Pak Sudimban Itu Pak Sudimban Dan Istrinya Itu Masuk Cadangan 7 Dan 8 Alhamdulillah Sudah Masuk Daftar Nama Pemberangkatan Bukan Lagi Cadangan Dia Yang Cadangan Tahun Ini Insya Tahun Depan Berangkat Itu Menjadi Prioritas Utama Untuk Pemberangkatan Penyelenggaran Tahun Depan Selanjutnya Jadi Setelah berkumpul Berkas Tadi Itu Yang Saya Sampaikan Poto Kopi KTP Kemudian Foto Warna Empat Kalian Sudah Sudah Itu Kita Antar Kemamuju Termasuk Paspornya Paspornya Mahaji Kita Berkas Berkas Jemaah Haji Kita Alhamdulillah Setelah Itu Kemudian Ada Rapat Penentuan Praman Praman Itu Adalah Praman Ipes Praman Ipes Untuk Jemaah Haji Yang Masuk Di 230 Dalam Raka Untuk Penentuan Koloter Jadi Alhamdulillah Teman-teman Yang Ikut Rapat Karena Kebetulan Waktu Itu Saya Sakit Jadi Alhamdulillah Waktu Itu Dia Wakili Oleh Pak Murta Dengan Pak Ali Ibu Seri Apa Ibu Sari Seriwati Jadi Bersama Dengan Kepala Kantor Alhamdulillah Waktu Itu Ditetapkan Bahwa Polman Masuk Koloter 13 Dan 18 Jadi Polman Masuk Koloter 13 Itu Sebanyak 221 Orang Kemudian Gabung 121 Orang Gabung Dengan Kabupaten Jemaah Jadi Kabupaten Majene Dan Kabupaten Mamasa Kabupaten Majene Itu Sebanyak 117 Orang Kemudian Mamasa 49 Orang Kemudian Ditambah Dengan TPHD 2 Orang Kemudian Petugas Koloter 4 Orang Jadi Jumlah Total Sebanyak 393 Orang Untuk Koloter 13 Yang Selanjutnya Untuk Koloter 18 Itu Ada 8 Orang 8 Orang Dari Jemaah Kabupaten Polis Terpisah Hanya 8 Orang Terpisah Jadi Terpisah Dari Koloter 13 Dan Masuk Koloter 18 Itu Bergabung Dengan Kabupaten Mamuju Mamuju Kemudian Mamuju Tengah Kemudian Pasang Kayu Pasang Kayu Dengan Sulsel Jadi Ada Sulsel 115 Orang Kemudian Untuk Sulbar 274 Orang Kota Campuran Untuk Koloter 18 Selanjutnya Sesudah Itu Sedepik Semua Daftar Para Manifest Tadi Alhamdulillah Kita Persiapkan Untuk Persiapan Pembimbingan Menasik Menasik Haji Nah Pembimbingan Menasik Haji Yang pertama Kita Persiapkan Itu Adalah Yaitu Jadwal Jadwal Pelaksanaan Pembimbingan Karena Pembimbingan Ini Ada Dua Pertama Untuk Karun Kemudian Untuk Jamaah Haji Karun Alhamdulillah Kita Sudah Laksanakan Kemudian Untuk Pembimbingan Jamaah Haji Untuk Kabupaten Itu Dilaksanakan Dua Kali Dua Kali Kemudian Untuk Kecamatan Empat Kali Alhamdulillah Pelaksananya Sudah Selesai Semuanya Alhamdulillah Baik tingkat Kecamatan Mampu tingkat Kepat Termasuk Untuk tingkat Kabupaten Tahap Satu Sudah Dilaksanakan Pada Tanggal 24 Mei Kemarin Pembukaannya Alhamdulillah Dihadiri oleh Bapak Kekanil Dan bahkan Dibuka oleh Bapak Bupati Ini sungguh Luar biasa Perhatian Pemerintah kita Terhadap Jamaah Haji Ini Luar biasa Luar biasa Pemerintah kita Bahkan Janji beliau Itu Dalam Waktu Pemberangkatan Beliau Berjanji Untuk Menjamu Pada Waktu Pemberangkatan Jadi Insyaallah Nanti Pemberangkatan Akan Dijamu Bapak Bupati Kemarin Kalau tidak salah Sudah penutupan Penutupan Yang kedua Untuk Bimbingan Haji Tahap Kedua Itu Dilaksanakan Pada hari Kamis Tanggal 22 Juni Kemarin Itu Sudah Terakhir Untuk Kabupaten Di Sebelum Melakukan Bimbingan Kemarin Ada Simulasi Ada Simulasi Alhamdulillah Kita Lakukan Itu Simulasi Tentang Pelaksanaan Tawab Dan Dilanjutkan Dengan Pelaksanaan Sahi Fotonya Pak Jumadian Ditangkap Sama Mediacenter Begitu Khusuknya Meskipun Kak Banya Itu Kak B Miniatur Oke Sebelum Pak Kasih Lanjutkan Nanti Itu kan Program Progres Yang sudah Dilakukan Sebelum Kita Masuk Nanti Pak Kasih Mau Penjelasannya Seperti Apa Gambarannya Untuk Progres Kedepannya Tapi Jangan Dijawab Saya Ke Biliau Dulu Jadi Ditahan Dulu Untuk Progres Sampai Kemudian Perjalanan Kesananya Lalu Kemudian Perjalanan Pulang Saya Pak Jumadian Dulu Pak Jumadian Peserta Paling Sering Tampil Makanya Saya Culik Di Senter Ini Karena Sepertinya Paling Gagah Teman-teman Senter Ada Orang Orang Beteng Kopi Itu Yang Dipanggil Akhirnya Sekarang Wujud Selama Prosesi Manasi Kaji Certa Sedikit Seperti Apa Gambarannya Penerima Materinya Seperti Apa Bisa Dijelaskan Para Peserta Manasi Kemarin Pak Ustaz Mereka Ini Semua Antosias Pak Dan Alhamdulillah Mereka Banyak Terharu Juga Di Dalam Menerima Materi Karena Pemateri Manasik Juga Luar Biasa Jadi Kalau Itu Saya Jawab Barangkali Pertanyaan Jadi Mereka Itu Memang Campur Baur Bahagia Ada Rasa Sedih Ya Itu Karena Mereka Ini Jangan Jangan Gara Bahagia Dan Sedihnya Materinya Itu Lost Tidak Ada Yang Tertinggal Tapi Salah Tidak Masuknya Di luar Kepala Tapi Masuk Masuk Alhamdulillah Banyak Materi Yang kita Ininkan Memang Penting Termasuk Teman Teman Kemarin Itu Mereka Menafah Anfusias Untuk Menerima Materi Itu Karena Memang Sepuluh Tahun Menunggu Bukan Waktu Yang Singkat Apalagi Ditambah Dengan Dua Tahun Tertunda Ada Ceritanya Ceritanya Ke Haji Muzadi Kebetulan Jamahnya Namanya Haji Soleh Sudah Dua Kali Berangkat Haji Untuk Kedua Kali Ditanya Pak Soleh Sudah Dipemudukan Anda Mau Haji Tamatu Atau Haji Iprat Atau Kiran Apa Jawaban Pak Soleh Padahal Sudah Dimana Asik Bukan Tiga-tiganya Pak Kihai Ini Haji Soleh Bukan Haji Kiran Bukan Haji Tamatu Itu yang saya Maksud Jangan Sampai Tapi Tidak Begitu Bukan Haji Bukan Haji Ketiga-tiganya Tapi Haji Soleh Dia Minta Namanya Haji Soleh Maksud Saya Teori Apa Pembelajaran Yang Diberikan Kepada Jamaah Kita Dari Mana Asik Ini Dua Dari Tataran Konsep Atau Teori Teori Dan Praktek Coba Dian Explore Dimana Mak Eh Kedua Teori Itu Memang Baik Ada Praktiknya Simulasi Apa Semua Mereka Mereka Tidak Sengah Bahkan Memang Menerima Menerima Dengan Sek Sama Dan Memang Mereka Saya Lihat Ini Bukan Patu Tetapi Patu Dan Tunduk Tapi Memang Perhatian Terkait Dengan Masik Yang Disampaikan Oleh Berman Asik Sungguh Luar Biasa Itu Tadi Kembali Bahwa Mereka Antusias Karena Begitu Lama Dia Menunggu Kehadirannya Panggilan Itu Apalagi Kan Dua Tahun Tertunda Dua Tahun Masa Tidak Belajar Tentang Ilmu Karena Buku Manasik Itu Sudah Tahun Yang Lari Dua Dua Tahun Berapa Kali Dibuka Kalau Untuk Membukanya Hampir Jujur Saja Belum Nanti Pada Saat Baru Menjelang Menjelang Setelah Betul Betul Ada Kepastian Bahwa 230 Namamu Di Dalam Pajamudian Baru Harus Dibuka Penantian Yang Seharusnya Universitas Dua Tahun Yang Lalu Sudah Dibuka Sehingga Pas Tiba Masanya Seharusnya Sudah Dikosai Nyambun Tadi Pak Kasih Oke Terlanjur Dari Sisi Pantauan Kasih PHU Tentang Pantauan Jemaah Haji Kita Ini kan Penting Juga Dari Sisi Pendidikannya Dilihat Dari Sisi Akademis Bisa Jadi Ada Jemaah Kita Yang Orang Kampung Orang Matango Orang Putar Yang Mungkin Tidak Disentu Pendidikan Ada Gambarkan Terkait Dengan Pendidikan Jemaah Alhamdulillah Dari 230 Jemaah Haji Kita Dari Sisi Pendidikannya Itu MI SD Sebanyak 91 Dari Dari Yang SD SD Itu 91 Orang Kemudian SMP Itu Sebanyak SMP MTS Dan Sederajat Itu Sebanyak 32 Orang Kemudian SMA Dan Sederajat Sebanyak 44 Orang Kemudian Diploma 4 Orang Kemudian S1 Itu S1 Sebanyak 49 Orang Jadi Lebih Banyak Dimunasio Kemudian Di S2 Sembilan Orang Kemudian Ada Satu Doktor Pak Ada Doktor Doktor Itu Pak Sudimban Itu Bila Itu Ada Doktor Dan Dia Wakil 2 Stein Majine Kemudian Dari Sisi Jenis Kelamin Ini Ada Perbandingan Ustaz Jadi Dari Sisi Kelamin Dari 230 Itu Laki Laki Itu 67 Orang 67 Sementara Perempuan 163 Orang Dan Dari Tahun Ketahun Pengalaman Teman-teman Di Haji Memang Selalu Terbanyak Perempuan Jadi Memang Banyak Perempuan Ini Banyak Perempuan Ada Anak kecil Saya Lihat Kemarin Dalam Tangkapan Layar Yang Anak kecil Kemarin Itu Anaknya Pak Bukan Jawa Haji Kebetulan Ikut Prate Tawab Kemarin Bahkan Jalan Sehat Kemarin Anak Itu Ikut Memang Pemerintah Membatasi Kalau Anak Membatasi Jadi Untuk Pendaftaran Itu Umur 12 Tahun Kemudian Untuk Berangkat Jawa Haji 18 Tahun 14 Tahun 12 12 Tapi kan 12 tahun Mendaftarkan Berapa tahun Kalau Untuk Jamaat Tunggu Kita Sekarang Witing List Untuk Kapten Polun Amda Itu 24 Tahun Kalau Mendaftar Hari Ini 24 Tahun Kedepan Baru Bisa Berangkat Ini Menarik Memang Ustaz Ini Dari Pendaftaran Jamaat Haji Karena Kita Dibatasi Oleh Umur 12 Tahun Sementara Yang Diwajibkan Untuk Pergi Adalah 18 Tahun Masa Menunggu Dari 12 Tahun Sampai 24 Tahun Posisinya Umurnya Adalah 36 Tahun Tidak Bisakah Masukkan Ini Dari Jamaat Tidak Bisa Kira-kira Sebuah Regulasi Itu Diturunkan Menjadi Mungkin 6 Tahun 5 Tahun Bahkan Kalau Pelu Lahir Sudah Bisa Didapet Masukkan Masukkan Saran Kita Perkembangan Yang ada Bayangkan 24 tahun 24 tahun Kalau sekarang Umur 30 Berangkat 24 tahun Yang akan datang Baru Berangkat Alhamdulillah 54 54 Tekke-tekeng Itu Kalau 54 tahun Belum pakai Tekke Oke Pak Kasih PHW Ini Coba Dilanjutkan Pak Kasih Sudah Proses Semua Alhamdulillah Semua Lancar Jamaat Haji Kita Sudah Dapat Kopor Juga Semua Sisa Diisi Mungkin Tidak Tau Apa Isinya Sekarang Coba Cerita Dulu Seperti Apa Gambaran Progres Kedepan Ini Untuk Kedepan Ini Terakhir Kemarin Kita Sudah Menasik Untuk Yang Kedua Kalinya Untuk Kabupaten Parlimander Jadi Yang Kita Persiapkan Sekarang Ini Persiapan Terkait Pemberangkatan Pemberangkatan Jamaat Haji Alhamdulillah Mungkin Kedepan Ini Kami Akan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Terkait Persiapan Pemberangkatan Karena Jadwal Pemberangkatan Pemulangan Sudah Ada Sudah Ada Untuk Koloter 13 Itu Diterima Di Asrama Haji Itu Tanggal 27 Jam 8 60 Jadi Bisa Mungkin Rencananya Walaupun Ini Mungkin Mendahulu Ini Sebelum Kita Rapat Dengan Pemberintah Daerah Kemungkinan Sekali Kita Berangkat Itu 26 Malam 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 Tanggal 26 Malam Juni Malam Itu Kloter 13 Jadi Masuk Asrama Itu Tanggal 27 Diterima Di Sana Jam 8 00 Kemudian Terbang Itu Tanggal 28 Mei Jam 4 Lewat 10 Menit Terbang Dari Bandar Hasanudi Makassar Kemudian Tiba Di Jeda Itu Tanggal 28 Mei Pukul 12 00 Kemudian Kembali Kembali Ke Indonesia Kembali Itu Dari Bandara Madinah Itu Tanggal 8 Agustus Berdasarkan Jadwal Yang Ada Yang Kita Terima Itu Pada Pukul 8 Lewat 55 Menit Itu Terbang Dari Bandara Madinah Kemudian Diperkirakan Tiba Di Indonesia Tanggal 9 Agustus 9 Agustus Pukul 3 Lewat 30 Menit 42 Hari Semuanya Ya Kurang Lebih 42 Hari Termasuk Perjalanan Perjalanan Untuk Kalau 18 Masuk Asrama Itu Tanggal 1 Juli Tanggal 1 Juli Pukul 8 00 Kemudian Berakat Terbang Ke Arab Saudi Ke Jeddah Itu Tanggal 2 Juli 2022 Pukul 4 Lewat 20 Menit Kembali Ke Indonesia Dari Bandara Madinah Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 00 45 Menit Kemudian Diperkirakan Tiba di Indonesia Tanggal 12 Agustus 2002 Pukul 19 Lewat 20 Menit 42 Hari Kurang lebih Pukul 13 Berarti Berangkat Tanggal 26 Malam 26 Juni Hari ini Tanggal 23 Tinggal 23 23 23 Hari Oke Untuk sesi Tadi Itu Pak Kasih Nanti Mungkin Ada Tambahan Mungkin Sebelum Masuk Ke Sesi Itu Terakhir Ini Yang Kita Wanti Wanti Karena Ada Aturan Dari Pemerintah Rusudi Bahwa Jamaah Haji Sebelum Berangkat Itu Harus Dilakukan PCR Itu Aturan Lama Mengatakan 72 Jam Sebelum Keberangkatan Tapi Informasi Terakhir Kemarin Ini 48 Menit Sebelum Keberangkatan Dilakukan PCR Insyaallah Mungkin Dalam Waktu Dekat Insyaallah Seluruh Jamaah Sebelum Berangkat Akan Dilakukan PCR Dari 230 Jamaah Itu Sekarang Kita Masuk Di Sisi Terakhir Untuk Ancang-ancang Kami Di Media Center Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Kasih Tadi Ranks Ranks Ketika Pemberangkatan Itu Seperti Apa Sampai Kemudian Sampai Di Tanah Suci Seperti Apa Gambarannya Dari Ini Seluruh Dunia Bukan Hanya Orang Indonesia Nanti Itu Akan Ada Podcast Untuk Bicarakan Itu Kita Ingin Gali Pengalaman Orang Yang Sudah Pernah Melaksanakan Dari Sekaligus Juga Adalah Petugas Haji Mungkin Juga Paket Seperti Ini Dengan Salah Seorang Jamaat Baik Sekarang Kita Masuk Di Sisi Terakhir Saya Minta Arahan Apa Yang Disampaikan Kepada Khususnya Kepada Calon Jamaat Saya Mulai Dari Pak Jumadi Teman Teman Bisa 230 Orang Khususnya Kepada Seluruh Peserta 230 Orang Ini Jamaat Jamaat Haji Saudara Saudariku Menyampaikan Bahwa Jaga Kesehatan Jaga Kondisi Kita Karena Di dalam Perjalanan Pasti Banyak Membutuhkan Tenaga Yang Power Oleh karena Itu Jangan Banyak Berartifitas Di luar Maupun Dalam Hal-hal Yang Begitu Banyak Mengambil Tenaga Hindari Saja Duduk Untuk Sementara Dalam Waktu Yang Tidak Lama Ini Kita Akan Apalagi Insyaallah Tanggal 23 Sesuai Jadwal Bahwa Semua Peserta Jamaat Haji Akan Dilakukan PCR Di Rumah Sakit Saya Rasa Kepada Semua Teman Teman Ini Penting Untuk Di Perhatikan Di Dalam Hal Menjaga Kesehatan Untuk Itu Buku Manasiknya Jangan Disimpan Di Lemari Itu Yang Utama Buku Manasiknya Itu Sering Sering Lagi Buka Panggil Ustaz Panggil Apa Bisa Panggil Ustaz Panggil Ustaz Oh Saya Belum Haji Terima 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 Jadi Kepada Seluruh Jemaah Haji Kabupaten Polimandar Yang Berjumlah 230 Orang Saya Pesan Jadi Pertama Senantiasa Menjaga Kesehatan Karena Kesehatan Ini Sangat Menjadi Modal Besar Dalam Pelaksanaan Haji Jadi Biar Sudah Masuk Daptar 230 Tapi Karena Sakit Bisa Saja Menghalangi Untuk Tidak Berangkat Haji Oleh Karena Itu Sekali Lagi Pesan Dari Kami Untuk Senantiasa Menjaga Kesehatan Jangan Melakukan Hal-hal Yang Menyebabkan Kesehatan Terganggu Jadi Kalau Bisa Banyak Istirahat Di rumah Kemudian Jangan Terlalu Banyak Keluar Selama Dalam Masa Penantian Pemberangkatan Ini Yang 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 Kedua Tolong Buku Menasik Haji Itu Dibaca Dan Dikuasai Karena Pelaksanaan Haji Itu Adalah Pelaksanaan Ibadah Ini penting Untuk Kita Pahami Kalau Perlu Seluruh Aturan-aturan Yang Terkait Dengan Buku Menasik Tolong Dikuasai Dalam Rangka Pelaksanaan Ibadah Karena Sekali Lagi Bahwa Pelaksanaan Ibadah Haji Ini Adalah Merupakan Ibadah Ibadah Dan Termasuk Rukun Islam Yang Kelima Jangan Sampai Kita Berangkat Kesana Kembali Ke Indonesia Sama Saja Iya Jadi Yang Kita Inginkan Itu Seluruh Jemaah Haji Dari 234 Itu Mendapatkan Haji Yang Mabro Demikian Mungkin Penyampaian Kami Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Makasih Makasih Atas Waktu Dan Kesempatan Sudah Berbagi Ilmu Kepada Kami Pada Sudah Jemaah Dan Siapapun Penonton Pak Jumadian Terima kasih Sama-sama Amin Anda ini Para calon pengantin Mau dipasang Di pelaminan Terima kasih Juga Demikian Karena Teman-teman Sekalian Mengurus Jemaah Haji Memang Bukan Barang mudah Karena Seperti yang Disampaikan Dari Data Range Yang Orang Tua Kita Mungkin Baru Pertama Kalinya Meninggalkan Kampungnya Bukan Makassar Bukan Jakarta Tapi langsung Terbang Ke Luar negeri Kita berdua Sama-sama Amin Mudah-mudahan Para jamaah kita Diberikan Kesehatan Amin Amin Dalam Melaksanakan Ibadah Haji Sehingga Menjadi Haji Yang Mabruk Amin Labaik Allahumma Labbaik La Sharika Labaik Labaik Allahumma Labbaik Labbaik La Sharika Labaik Innal Hamd Wal Nirmata Wa Laka Al Mul La Sharika Berarti Sudah Khatam Ini Bukan Mas Saya Cuman Test-test Aja Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Saya Sengaja Sambung Karena Saya Tahu Bahwa Saya Di Test-test